Intro Masih bersama saya Happy Febiola dalam Kompas Madiun Saudara, guna mengantisipasi terjadinya bencana dan sebagai bentuk kesiap siagaan masyarakat saat terjadi musibah bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelatihan SAR dan mitigasi bencana Dengan melibatkan masyarakat dengan skenario penyelamatan korban hanyut Tim SAR segera mengisir sungai Bengawan di Kota Madiun Mereka mendapat informasi, tiga orang hanyut dan dinyatakan hilang sejak pagi Perahu tim penyelamat ini diturunkan untuk mencari keberadaan korban Satu persatu korban ditemukan keberadaannya Tim SAR segera berenang menjemput agar korban bisa segera dibawa ke posko bencana Sampai di darat, korban segera dibawa ke tenda darurat untuk mendapatkan pertolongan pertama Skenario penyelamatan ini bagian dari rangkaian simulasi mitigasi bencana Yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di Taman Bantaran Kota Madiun Sabtu lalu Ya seneng Pak, selain itu membina apa ya, kita jiwa menolong Ya ilmu apa aja Pak yang tadi yang didapatkan? Ilmu yang didapatkan ya untuk menolong sesama di dalam air Pak Lalu harapannya gimana Pak? Harapannya ya mohon pada rewan-rewan itu kalau menolong itu harus siap Sebelum terjun ke lapangan, para tim yaitu sebanyak 150 orang perwakilan unsur linmas dan warga dari masing-masing kelurahan sekota Madiun Terlebih dahulu dilatih oleh tim dari Primop agar siaga di medan bencana Ada pun tujuan dan maksudnya pelatihan mitigasi SAR ini Supaya masyarakat akan tangkap dalam rangka pencegahan ini Masalah bencana yang ada di wilayahnya masing-masing Dari wilayah kami ikutkan pelatihan ini dalam rangka kami minta nanti masyarakat yang ada di huluran-huluran itu sebagai sepianase untuk memberikan informasi kepada PBBD dan nanti di dalam penanganan langkah-langkah penanganan Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat dapat lebih siaga dan turut andil menjadi garda pertama dalam menanggulangi bencana Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Pasca ditutupnya kawasan warna wisata gerape setelah insiden tenggelamnya enam siswa saat outbound Terdampak buruk pada pedagang yang sehari-hari biasanya berjualan di lokasi wisata Sudah dua pekan lamanya para pedagang menganggur dan kehilangan mata pencaharian Sejak ditutup pada 10 April lalu pasca insiden siswa hanyut yang menewaskan enam siswa MTS Bani Ali Mursyat Magetan Saat outbound di warna wisata tersebut, kawasan warna wisata gerape menjadi sepi Tidak banyak yang bisa dilakukan para pedagang yang biasa berjualan di sekitar lokasi wisata Kecuali membersihkan halaman serta warung yang biasanya menjadi tujukan para pengunjung Para pedagang yang menghentungkan mata pencaharian dari berjualan di warna wisata gerape Kini harus menganggur dan kehilangan mata pencaharian Para pedagang berharap agar warna wisata gerape kembali dibuka setelah proses penyelidikan insiden siswa hanyut selesai Ya terasa banget mas soalnya kan apa ya ya jelas terasa banget ekonominya terasa banget Enggak ini Lalu untuk harapannya sendiri seperti apa Ya harapannya yang gerape itu dibuka seperti kemarin-kemarin ya apa ya syukur-syukur pengunjungnya semakin bertambah Biar ekonomi kita itu juga tercukupi gitu loh Sebelumnya diberitahu bu ini gerape akan tutup sampai kapan diberitahu Enggak tahu saya Sementara pemerintah kebupaten Madiun kini tengah mencari solusi Agar para pedagang dapat kembali berjualan Nanti kita akan coba mengkoordinasikan kaitan pedagang yang ada di gerape ini Substansi awalnya kan mereka ini dikelola oleh pemerintah desa dan Zairing dengan Perutani Tapi kami yakin teman-teman ini sudah terdata di desa Dan nanti akan coba kita akan mencoba cek bagaimana perkembangan-perkembangan selanjutnya Dan nanti fungsi kami adalah fungsi melakukan membantu ya Bagaimana agar teman-teman ini bisa segera melakukan kegiatan usaha kembali Tapi kita tetap menghormati apa yang menjadi domen dari pihak-pihak yang punya kompetensi hukum Karena kemarin kejadian ini juga berdampak hukum kait dengan pengelola Ini nanti yang akan kita tunggu perkembangannya Sejauh ini kawasan warna wisata gerape masih dinyatakan ditutup Untuk umum dalam batas waktu yang tidak ditentukan Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Pencetak KTP elektronik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Belum bisa dilakukan akibat terkendala kegagalan sistem aplikasi komputer Sementara pemohon KTP elektronik terpaksa harus menggunakan surat pengganti sementara Hingga proses perbaikan sistem selesai Sebanyak 10.000 belangko KTP elektronik telah diterima Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Madiun Namun proses pencetakan KTP elektronik belum bisa dilakukan Lantaran proses akses melalui aplikasi di komputer dari Pecatatan Sipil Madiun Ke sistem milik pemerintah pusat terkendala kegagalan sistem aplikasi Kegagalan sistem yang telah terjadi sejak September 2016 lalu Ini mengakibatkan proses pencetakan tidak bisa dilakukan Sementara pemohonan KTP elektronik di Kabupaten Madiun mencapai lebih dari 40.000 jiwa Insya Allah untuk perekaman tidak terkendala Tapi sementara untuk cetak ini yang belum bisa Itu kendalanya untuk percetakan seperti apa Pak? Mungkin pada posisi aplikasinya mungkin Karena kita konek dengan pusat itu agak kesulitan Nah ini nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 ini nanti khusus petugas ADB Administrator database nanti diundang di Jakarta Untuk mungkin ada perubahan-perubahan teknis ya Mungkin setelah itu mungkin percetakan melaksanakan Adakah Pak dampak dari errornya aplikasi ini terhadap Sementara tidak ada dampak Mas Karena bagi warga yang belum memiliki serah fisik Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Yang ditandatang oleh Pak Jawa Kemalutu Kita mengeluarkan surat keterangan Yang berlaku 6 bulan Dan surat keterangan itu sebagai legalitas keabsahan Yang posisinya sama dengan fisik KTP Akibat gagalnya sistem ini Pemohon KTP elektronik terpaksa menggunakan Surat keterangan pengganti KTP elektronik Yang hanya berlaku selama 6 bulan Pemohon KTP elektronik terpaksa menggunakan Pendahari cuma satu Yaitu belangkonya gak ada Belangku KTP Belangku KTP gak ada Itu informasi kapan Pak akan KTP ini terima? Informasi tanggal 22 Desember baru ada Waktu itu perekamannya tambah berapa? Perekamannya saya udah lama Karena saya kan pindahan dari Jawa Tengah Lalu harapannya Pak seperti apa? Ini kan ada Harapannya ya semoga Belangku cepat Tersedia Biar KTP yang cepat jadi Dan bisa juga makan Sebagai mana mestinya Rusaknya sistem aplikasi percetakan KTP elektronik ini Rencananya akan dibahas pada pertemuan Antara administrator database Dispenduk Capil se-Indonesia Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Dua kelompok supporter sepak bola Madiun Putra Sabtu petang terlibat bentrokan Aksi bentrok ini terjadi akibat saling ejek Pada saat pertandingan lanjut Liga 2 Madiun Putra kontra PSBI Bliter Kericuhan dengan saling lempar batu antar dua kelompok supporter ini terjadi di luar Stadion Willis Di Jalan Parikesit Kelurahan Klegen Kartoharjo Kota Madiun Kericuhan dan aksi saling serang ini pecah seusai pertandingan lanjutan Liga 2 Antara Madiun Putra dan PSBI Bliter Sabtu petang lalu Kedua kelompok supporter yang terlibat pertakean yakni kelompok The Met dan Great Bull Ball Keduanya adalah supporter dari Madiun Putra Aksi saling serang ini diduka dipicu akibat kesalahpahaman antar kedua kubu Sementara menyusul aksi bentrokan ini pengurus sepak bola Madiun Putra akan menemui kedua kelompok supporter Untuk dilakukan klarifikasi dan mediasi agar kericuhan serupa tidak kembali terjadi Saya selalu ketua harian tidak maaf Saya gak punya niatan untuk menganak maskar atau menganak tirikan dari MPFC Tidak dari Madmania maupun dari GBB Prosesnya saya gak tahu ini pengalaman saya dan saya berjanji tidak akan terjadi lagi Itu aja Antisipasinya semacam apa? Saya akan komunikasikan dengan Madmania Untuk biar kondisi-kondisi situasinya tidak cerah Tidak apa? Tidak cerebre Dan saya selalu ketua harian bertanggung jawab mendatangi dari teman-teman ke Madmania Kericuhan ini akhirnya dapat dibubarkan setelah polisi meminta perwakilan kedua kubu Untuk menenangkan anggota kelompoknya masing-masing Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Madiun